Menurut saya ini sebenarnya cukup urgent ya, karena memang kalau kita lihat datanya kedalaman pasar keuangan Indonesia itu masih di bawah dibandingkan peer negara lain gitu, peer kita ya, seperti Filipina, Thailand, Malaysia gitu ya, India juga. Jadi memang ini sebenarnya sudah merupakan upaya jangka panjang yang sudah dilakukan dari dulu bagaimana caranya supaya pasar keuangan kita bisa lebih dalam, artinya lebih banyak volume transaksi, lebih liquid, jadi bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan. Nah ini menjadi breakthrough menurut saya pendirian CCP ini, Central Counter Party Clearing. Ini juga amanat dari G20 ya, selepas krisis 2008. Jadi G20 itu berupaya bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi di pasar keuangan seluruh negara anggotanya tentunya. Untuk Indonesia sendiri, dengan adanya CCP ini, ini lembaga dapat mengambil, apa namanya, memanage resiko ya, sebagai clearing, lembaga clearing, sehingga nanti ada, apa namanya, lebih terjamin dari resiko kredit gagal bayar misalnya. Kalau ada tembaga ini tentunya pelaku pasar diharapkan bisa lebih comfortable untuk melakukan transaksi, dan ini juga jadi solusi masalah segmentasi pasar yang selama ini terjadi ya, terutama di pasar perbankan. Baik, kita beralih ke Pak John. Pak John, tadi seperti yang disampaikan oleh Budian, sebenarnya ini kan sudah amanat dari G20 begitu ya, akhirnya ini sudah direncanakan dari waktu yang cukup lama, tapi tidak jadi-jadi juga sampai sekarang. Kalau Anda lihat, kenapa sih belum juga direalisasikan, dan memang kalau melihat dari transaksi derivatif kita, itu seperti apa saat ini kondisinya? Terima kasih. Ini sebenarnya untuk realisasi yang mungkin butuh proses ya, jadi butuh proses, dan saya tahu memang sekarang working group-nya sedang bekerja gitu ya, dan yang saya dengar infonya, tahun depan mungkin semester satu sudah bisa mulai jalan gitu ya, dan akan dilakukan secara bertahap gitu. Kalau kita melihat pasar derivatif Indonesia saat ini mungkin kebetulan saya juga dulu transaksi derivatif gitu ya, mungkin sekarang dibandingin 2008 gitu, mungkin agak lebih relatif lebih rendah sekarang dibanding dulu ya, 2008 tadi mungkin juga itu yang tadi pembangunan CCP ini salah satu, yang sentral katerpati salah satu yang untuk percepatan, kalian lihat dari sisi dole Budian, ini adalah mandat dari G20, terkait waktu 2008 terjadi krisis, di mana krisis yang terjadi global itu karena transaksi derivatif gitu. Jadi diharapkan dengan adanya CCP ini, nanti akan lebih baik ya kondisinya gitu. Jadi kalau pada saat ini tadi yang Budian bilang benar sekali bahwa banyak yang gak mau transaksi, salah satunya credit risk gitu kan, credit risk-nya besar nih gitu, even antar bank tuh banyak bank yang gak mau kasih, gak mau sign isda gitu ya, untuk gak mau ngasih line untuk transaksi derivatif dengan bank lain. Kenapa? Karena takut dengan credit risk-nya gitu ya. Ada juga masalah transparansi gitu, yang tuh nanti semua akan bisa diselesaikan dengan adanya central counterparty. Karena dengan ada central counterparty ini, pertama akan ada standarisasi ya untuk infrastruktur. Standarisasi infrastruktur itu bukan hanya sistemnya, tapi juga proses bisnisnya, legalitas dokumennya seperti apa gitu ya. dengan itu kita bisa buat lebih efisien ya, semata transaksi lebih efisien, kemudian pelaku pasar bisa punya transparansi harga gimana, likuiditas pasar akan semakin besar juga, dan yang penting juga ada multilateral netting ya, jadi antar beberapa counterpart itu bisa dineting oleh center counterparty-nya gitu. Dan yang paling penting adalah dengan ada center counterparty ini, maka akan ada suatu pengelolaan, manajemen yang benar, apabila terjadi default itu seperti apa penyelesaiannya gitu ya. Itu center counterparty nanti yang bertanggung jawab seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.